Jilid 21. L.I. Sa'ang paham maksudnya, lekas ia keluarkan pedang buntungnya, lalu ia menggermat naik ke sebelah atas katanya. Biarlah ku gantikan bertahan di sana, hujin bisa bebas bergerak untuk menghadapinya, guat hoa hujin manggut serta menghiakan, tiba-tiba ia mencabut pedangnya, sementara secepat kilat L.I. Sa'ang melesat naik memasukkan pedangnya ke dalam bekas lubang pedang pendek itu, sebelah tangan memegang kencang gagang pedang sementara tangan lain memeluk kedua kaki guat hoa hujin serta mengangkatnya ke atas, sehingga badan dan kedua tangannya tergerak oleh luasa. Gerakan ini dilakukan dalam waktu yang amat singkat dan lagi mencabut pedang dan mengganti pedangnya semua dilakukan dengan meminjam cahaya sinar kedua metal lari yang mendatangi, semakin dekat, sehingga mereka bisa bekerja secara sempurna. Jarak kedua pihak sudah cukup dekat, luncuran ular itu juga semakin cepat seperti angin lesus saja mendadak menerjang ke arah mereka berdua. Kebetulan guat hoa hujin bisa memapak kedatangannya, pedang pendeknya terangkat ke atas menusuk tujuh dim bawah lehernya, gerak-gerak kedua pihak sama cepat, Maka dengan telak pedang pendek ke dalam badan si ular, tujuh dim di bawah leher ular justru letak kelemahannya yang mematikan. Mulut ular terpentang lebat dan berdesis beberapa kali, cahaya matanya semakin guram dan sirna. Guat hoa hujin merasakan badan ular meronta-ronta dan akhirnya menjulur turun bergerak lagi, untunglah ia bekerja cekatan, hampir saja pedang pendeknya ikut terbawa jatuh ke bawah. Dari sebelah atas didengarnya helaan napas panjang, disusul cahaya guram bergerak turun lambat-lambat. Guat hoa hujin menyangka ular beracun lagi yang meluncur turun lekas yang menyedot napas meningkatkan kewaspadaan. Tapi setelah jarak menjadi dekat baru mereka melihat jelas, cahaya itu ternyata adalah sebuah kutungan lilin yang menyala. Karuan guat hoa hujin melengah heran, serunya ke atas. Apa-apaan maksudmu ini dari atas terdengar jawaban dingin. Kalian bisa tidak mampus dalam sumur jebakan lolos pula dari tipu dayaku, ketiga kali jebakanku berhasil kau hindari, sudah tentu aku harus menyambut kalian ke atas sesuai dengan janjiku tadi, guat hoa hujin jadi ragu-ragu dan melongot, apakah dia harus percaya atau tidak. Menghemat tenaga kalian, kalau kalian tidak percaya, masakah aku sudi memberikan pertolongan cuma-cuma, silahkan kalian merambat naik pelan-pelan saja, habis berkata pelita lilin itu pelan-pelan terangkat naik lagi. Karuan guat hoa hujin gugup, cepat ia berteriak, tunggu sebentar sebelah kakinya terangkat menjungkir pundak li saat hang sehingga badan orang mencelat naik ke arah kayu melintang itu. Sementara guat hoa hujin sendiri pun melejit jumpalitan meraih kayu itu sehingga keduanya terayun ayun goyang gontai di tengah udara. Kayu itu pelan-pelan terangkat naik, dari atas terdengar pula suara dingin itu berkata, Jali kalian sungguh tidak kecil, masakah tidak takut aku mencelakai pula jiwa kalian bercekat hati guat hoa hujin, namun mulutnya berteriak, kami percaya akan ucapanmu, mana berani naik ke atas kayu ini, kalau kau memang hendak main-main dengan segala akal licikmu silahkan lakukan saja, kami tidak akan peduli tengah bicara kayu itu terangkat semakin cepat, sekejap saja sudah tiba di lubang besar yang dikatakan oleh li saat hang tadi, di sini kayu berhenti, namun tiada kelihatan bayangan seorang pun di sini. Tak tahan segera guat hoa hujin berteriak, Hai, di mana kau lubang besar itu amat gelap dan tidak terdengar reaksi apa-apa, sinar lilin di atas kayu lintang itu memancarkan cahaya kekuningan, menyinari empat lima kaki sekelilingnya, kiranya di sebelah depan sana adalah tanah datar cukup untuk berpijak. Kejap lain mereka sudah melompat turun di pinggir lubang besar itu, guat hoa hujin angkat lilin di atas kepalanya. Berjalan ke sebelah depan. Karena orang tadi mengatakan tempat itu adalah jiancoa kok, malah beruntun mereka disergap oleh ular-ular berbisa, maka dengan rasa was-was dan kebat-kebit mereka maju terus ke depan dengan langkah hati-hati dan pelan-pelan. Akan tetapi mereka sudah jalan setengah harian, sepanjang jalan ini tiada seekor ular pun yang mereka lihat, demikian juga tiada nampak bayangan seorang pun. Sedang orang yang bicara di sebelah atas tadi entah kemana pula. Lorong panjang yang mereka lewati cukup lebar dan besar, cuma keadaan di sini amat lembab, sehingga hawanya amat apek dan mengganggu pemapasan. Mereka naik lebih lanjut, tak lama kemudian jalanan menanjak naik semakin tinggi, keadaan di sini rada kering, waktu guat hoa hujin angkat kepala, tampak tak jauh di depan sana tampak sebuah lubang keluar, meski cahayanya masih remang-remang, namun hati menjadi lega dan senang. Dengan langkah lebar mereka mempercepat ke arah sana. Jarak menuju ke arah lubang terang itu ternyata masih cukup jauh dan harus melewati beberapa jalan bercabang entah menembus kemana, sepanjang jalan ini mereka tidak buka suara, namun baru saja Lisa Hong berkata, tiba-tiba didengarnya suara keresekan dari sebelah samping sana, begitu ia memandang ke arah sana, tak tahan lagi segera ia menjerit kaget. Guat hoa hujin juga mendengar suara ini, cepat ia mencegat di sebelah depan dan membentak, jangan takut biar aku yang menghadapinya di mulut ia berlaku garang, sebenarnya hatinya pun sudah gugup dan kebingungan. Karena dari sebelah kiri sana sedang mendatangi seekor makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat selama hidupnya. Badannya tinggi seperti manusia, di bawah sinar bintang yang kelap-kelip, tampak seluruh tubuhnya dilumuri sisik-sisik warna hijau kehitaman, kepala dan kaki tangannya. Menyerupai bentuk manusia, namun seluruh kulitnya tertutup rapat oleh lembaran sisik yang kecil-kecil. Guat hoa hujin sudah mengacung pedang pendeknya, baru saja ia hendak menyerang mendadak. Makhluk aneh ini bersuara, jangan bergerak. Aku tidak ingin bergerak dengan kau di tempat, dan di saat ini juga suaranya juga dingin, namun bukan suara yang bicara di sebelah atas tadi. Batal menyerang Guat hoa hujin masih berlaku waspada, pedang melintang di depan dada, bentakannya, jangan kau maju mendekat. Lisan hang mahluk aneh itu tiba-tiba tertawa dingin. Suaranya jelas adalah seorang perempuan, adalah jamak kalau kau tidak menalar bentuk rupaku yang menakutkan ini, masakah suara aku pun kau tidak mengenalnya lagi? Sembari bicara mahluk aneh itu angkat sebelah tangan meraih ke atas mukanya. Ternyata mukanya mengenakan kedok kulitular, setelah kedok kulitularnya itu ditanggalkan, maka terlihatlah seraut wajah yang rupawan, kedua biji matanya yang bundar besar memancarkan cahaya kilat yang dingin. Begitu melihat ruput muka itu, seketika li sa'ang melengking pula. Sumui, bagaimana bisa kau adanya ternyata mahluk aneh yang mengenakan kulitular ini bukan lain adalah sumunya liu ihyeu. Kata liu ihyeu tertawa dingin, li sa'ang, jangan kau panggil aku sumui lagi, di atas sin lihang mulai kau bertekad hendak membunuh aku, maka hubungan persaudaraan kami sejak kecil sudah putus li sa'ang menjadi tercengang, ia terdiam membayangkan tindakannya waktu itu yang memang cukup kejam, sesaat ia jadi bingung bagaimana ia harus bicara, setelah merandek dia berkata, Sumui, kira bagaimana kau bisa tiba di tempat ini? Aku bukan sumoimu sentak liu ihyeu. Sumui, terserah betapa bencimu kepadaku, bagaimana juga kau masih menjadi sumoiku waktu di atas sin lihang, kaulah yang pertama yang mengusulkan untuk membunuh jiwaku memang, karena sejak kecil ku lihat kau tumbuh dewasa, aku teramat paham akan segala galamu. Sejak dilahirkan kau mempunyai bawaan watak yang kejam, kalau ada toa suci dia masih kuasa menekan sepak terjamu, kalau keansan buat pepul suka mengawini kau, mungkin mereka bisa merubah watakmu ini, tapi begitu orang ini ada di sampingmu maka terpaksa aku harus bertindak tegas, sorot dingin kedua biji metali u ihyeu memancar semakin menyala desisnya bengis, apakah kau sekarang masih juga mau membunuh aku ya, asal tenagaku mampu aku tidak akan mengubah niatku itu. Tapi hubungan persaudaraan kita masih tetap ada, mungkin setelah aku berhasil membunuh kau, aku pun bisa menyusul ke alembaka. Ku bunuh kau supaya kejahatan tidak tumbuh, demi keadilan dan kebenaran, ku susul kau mati adalah karena hubungan pribadi, ucapannya ini boleh dikata cukup merasuk dan mengetuk sanu beri, tetapi sedikit pun liuh ihyeu tidak terpengaruh oleh kata-katanya jengeknya dingin, masakah benar kau sudi mampus bersama nakuli saat hang menghela nafas ujarnya. Kenapa tidak? Masa depan bagaikan mimpi kehidupan akan datang kosong dan hampa, kehidupan jiwa bagi aku sudah tidak perlu digandoli lagi, kata-katanya ini agakannya cukup berpengaruh dan meluluhkan kekerasan hati liuh ihyeu, dingusnya. Lisa Hang, orang lain tidak perlu dibicarakan, hanya kau seorang boleh ku beri sedikit maaf, aku percaya di dalam tekadmu untuk membunuh aku sedikit pun tidak terkandung rasa jelus atau demi kepentingamu pribadi, akan datang suatu hari di saat aku sudah tidak ingin hidup lebih lama lagi, pasti aku akan menyempuh makan keinginanmu, supaya aku mampus di tanganmu, tapi sekarang belum tiba saatnya, masih banyak urusan yang belum sempat ku selesaikan, melihat nada bicara orang sudah lembek, segera Lisa Hang bertanya, Kial bagaimana kau bisa berada di tempat ini liuh ihyeu menjadi marah pula, katanya, tidak ke tempat ini di mana aku bisa menempatkan diriku. Kelompok Chialingin tidak mau melepaskan diriku, demikian pula kalian mengejar-ngejar aku hendak mencabut jiwaku. Mengendalawakang dan kepandaianku sekarang belum setimpal aku berlawanan dengan kalian, sudah tentu aku harus menyembunyikan diri di suatu tempat yang tidak mungkin bisa kalian temukan, maksudku Kial bagaimana kau bisa berubah bentuk seperti itu, jangan kau menghina bajuku yang mencijikan ini, asal aku mengenakan pakaian kulitular sakti ini, siapa saja jangan harap bisa melukai aku, pada waktu itu juga di tengah udara terdengar suara desisan yang keras. Li'uihyeu segera mengulap tangan dan berkata, Co'aki, selirular, suruh aku membawa kalian. Hayolah ikut aku siapakah Co'aki itu tanyang Wat Hoa Hujin. Li'uihyeu mendelikan matah, tanyanya, siapakah Hujin itu dia adalah Le'hujin ibu kandung Ko'an Kongcu Li'uihyeu melengat, ujarnya. Ko'an Sanwat masih punya ibu, kenapa dia tidak pernah membicarakan hal ini kepada aku? Tergetar hati Lisa Hong sama Wat Hoa Hujin, tanyanya, kau tahu di mana sekarang Co'an Kongcu berada Li'uihyeu tersenyum manis, sahutnya. Sudah tentu tahu di mana hampir berbareng Wat Hoa Hujin berdua bertanya. Di sini juga sahut Li'uihyeu kalem. Lega hari Wat Hoa Hujin, paling ia sudah mengetahui jejak putranya, namun ia masih rada khawatir juga, lalu tanyanya pula, kira bagaimana dia bisa sampai di sini kalau dikatakan memang kebetulan, demikian tutur Li'uihyeu. Aku mendapat perintah dari Co'aki pergi ke To'a Tsuho untuk menangkap seekor ular berbisa, hasilnya aku berhasil menjala jenazahnya dari dalam air, dia sudah meninggal, Guat Hoa Hujin menjerit. Waktu kuangkat dari dalam air, seluruh badannya penuh luka-luka, memang keadaannya seperti orang mati, cuma badannya masih rada hangat. Untunglah aku berhasil menangkap ular yang ku cari itu. Empeduh ular ini bisa mengobati orang yang sudah hampir menemui ajalnya, beruntunglah aku berhasil merenggut nyawanya dari jurang memaut. Oh, terima kasih kepada Tian Yang Mahasa, bahwa aku masih diberi kesempatan untuk melihat putraku lagi, demikian Guat Hoa Hujin berdoa. Jangan kau keburu senang, demikian kata Li'uihyeu. Mungkin tidak mudah kau dapat menemui dia. Kenapa tanyang Guat Hoa Hujin melongo? Karena ular yang menolong jiwanya itulah, empeduh ular yang membawa pengaruh yang amat besar bagi Co'asin, malaikat ular, karena gelisah dan putus asa tanpa pikir aku berikan empedu untuk mengobatinya, sekembalinya hampir. Aku tidak bisa menyampaikan tugasku, maka Co'asin akan mengeluarkan empedu ular itu dari dalam badannya. Siapa pula Co'asin itu? Co'asin adalah majikan dari Jian Choa Kok ini, makhluk aneh yang berbadan setengah ular setengah manusia. Guat Hoa Hujin ingin bertanya lagi, namun suara desisan di tengah udara kedengaran semakin gencar, cepat Li'uihyeu berkata, lekas Co'aki sedang mendesak kita, aku tidak bisa berlaku lambat-lambat lagi, urusan yang belum dimengerti Co'aki akan menjelaskan kepada kalian, dan lagi ku peringatkan kepada kalian, kalau kalian ingin melindungi jiwa Kuan San Guat. Jangan sekali-kali kalian berbuat salah atau bersikap kasar terhadap Co'aki saat ini, hanya dia sajalah yang mampu menghalangi Co'asin membunuh Kuan San Guat. Habis berkata bergesa ia putar badan terus berlari ke depan, hati Guat Hoa Hujin dan Li Sakhang dirundung berbagai pertanyaan, namun mereka pun tidak berani berayal, cepat mengintil ketat di belakang. Setelah melewati dataran lembah yang gelap bulita, sekelilingnya hanya melingkar ular-ular besar kecil yang beraneka jenis, namun ular-ular itu sudah dijinakan, tiada seokor pun yang menyerang mereka. Tak lama kemudian mereka tiba di bawah sebuah tebing, di atas tebing ini dibangun beberapa kamar berbatu, dari dalam beberapa kamar itu menyorot keluar sinar lampu. Di atas pintu kamar batu terbesar melintang sebuah batu besar, di atas batu ini melingkar berbagai jenis ular besar, ada pula yang menjulurkan badannya yang besar dan panjang-panjang itu di luar pintu seperti kerai. Dengan tangannya Li Ui Hiye U menyingkap badan ular teras menerobos masuk. Sementara Guat Hoa Hujin menggunakan pedang karena kepala-kepala ular itu mendengak sambil menjulurkan lidahnya, mulutnya pun berdesis amat menakutkan. Dari dalam kamar terdengar Li Ui Hiye U berkata, jangan khawatir masuk saja, ular-ular ini tidak dan menggigit kalian, mereka hanya dibuat pajangan untuk menakuti orang saja, tapi bisa kalian bikin mereka gusar. Sulitlah dibayangkan akibatnya Guat Hoa Hujin merandek sebentar, akhirnya ia simpan pedangnya terus menerobos masuk saja, benar saja di waktu ia maju mendekat ular-ular itu lantas melingkarkan badan kesebelah atas memberi jalan kepadanya. Li Sak Hang mengintil di belakangnya, saking ngeri mukanya sudah pucat ias. Keadaan dalam kamar ternyata cukup bersih dan teratur, luas lagi, perabot kursi dan meja serta segala keperluan dalam kamar ini semua terbuat dari batu-batu, cuma semua perabot itu semua dilembari kulit-kulit ular. Di atas sebuah ranjang duduk bersimpuh seorang perempuan muda yang telanjak bulat berusia sekitar 6-7 likuran, parasnya amat cantik ayu, terutama seluruh kulit badannya, boleh dikata laksana batu jade yang tiada cacatnya, putih halus mengkilat lagi. Yang membuat orang merasa ngeri dan giris di atas badannya itu melingkar seekor ular aneh, ular ini seluruh badannya berwarna putih hitam, badannya rada gepeng lebar 1 dim lebih, entah berapa panjang badannya, karena melingkar-lingkar di badan gadis rupawan itu, secara kebetulan badannya membelit bagian vital dari badan gadis. Dalam pada itu Liu Iyiu sudah menanggalkan seluruh pakaian anehnya, sebelah dalam ia menggunakan pakaian sutra warna putih yang ketat, sebetulnya bukan pakaian lagi tepat kalau dikatakan mengenakan bikini, karena hanya pada dada dan bagian bawahnya saja yang tertutup, kedua paha dan perut serta pundakannya kelihatan putih halus juga. Begitulah Li Sa'ang berdua melangkah masuk, gadis itu secara halus dan penuh hormat sedara berdiri serta berseritawa, sapanya. Silahkan kalian duduk tangannya menunjuk kursi-kursi batu. Sekilas guat hoa hujin sedikit membungkuk badan terus duduk tanpa sungkan-sungkan. Sementara Li Sa'ang amat jijik akan kulitular itu, dia terima berdiri saja. Dengan tangannya Liu Iyiu menunjuk gadis itu serta memperkenalkan, dia adalah Cho'aki, Iyiu tukas Cho'aki, Cho'aki hanyalah nama yang kugunakan di dalam jen Cho'ako terhadap orang luar mana boleh kau memperkenalkan namaku demikian? Sebutkan saja nama asliku kepada mereka, Liu Iyiu tertegun katanya, hampir satu bulan aku berada di sini, belum pernah Cho'aki, beritahu kepadaku nama aslimu Cho'aki tertawa geli ujarnya, oh, kalau begitu akulah yang teledor, namaku hanya pernah ku beritahukan kepada koansan, buatku kira dia bisa memberitahu kepada koronamukali, Iyiu rada berubah namun cepat kembali seperti biasa katanya tertawa, sejak koansan buat tiba di sini aku hanya berkesempatan melihatnya dua kali, setiap kali pasti ada Cho'asin di sampingku perkataan yang bisa kami bicarakan, Cho'aki manggut-manggut, katanya kalau begitu bayarlah aku memperkenalkan diri sendiri. Aku Sikeng Bemama Pan, ku kira nama ini jauh lebih enak didengar dan gampang diucapkan daripada Cho'aki. Cuma selama puluhan tahun menetap di dalam jian Cho'akok ini, jarang ada orang memanggil nama asliku ini, pertama kali mendengar nama Cho'aki semula Lisa Hang menyangka dia pasti seorang perempuan tua buruk, rupaya jahat dan kejam lebih kuntilanak, kini setelah beraduh buka, kesannya jadi tampak beruban malah merasa simpatik. Pula kepadanya, segera ia tersenyum manis dan berkata, aku yang rendah Lisa Hang, aku tahu ujar Keng Pan, tadi liuh ih heu ada melihat kalian datang ke kisan, Lisa Hang melengat Keng Pan berkata pula dengan tertawa, karena kalian membawa unta sakti inilah, menurut ih heu binatang itu adalah peliharaan keansan buat yang paling disayangi, untuk mengambil hatinya, sengaja aku minta Cho'aki untuk memancingnya kemari, siapa tahu membuat geger kalian pula, semula orang gadis kecil, itulah dayangku Bama Malingkoh, bagaimana dia sekarang, dia baik-baik saja. Cho'asin paling suka pada anak-anak perempuan, dia tidak akan disakiti. Nyonya ini adalah, pandang mat kaya tertujuk kepada Guat Ho'ahujin. Guat Ho'ahujin tertawa ringan, katanya, aku bemama Leciu Kiyok, Ko'ansan Guat adalah puteraku Keng Pan berseru heran, katanya Haru, ternyata kau lah ibunya, Guat Ho'ahujin yang belum lama ini dia temukan, bukankah kau bersemayam di Taipasan? Kenapa berkecimpung juga di dunia ramai tergerak hati Guat Ho'ahujin? Katanya, apakah puteraku sudah menjelaskan kepada kau Keng Pang tertawa sahutnya? Kami hanya pernah bicara sekali, sungguh aku amat tertarik akan pengalaman hidupnya yang aneh penuh liku-liku dan aneh, aku pun merasa sedih pula akan nasibnya, untunglah tak lama lagi kalian ibu beranak bakal berkumpul kembali, terhadap puteraku itu aku pun amat menyesal, sebab aku belum menunaikan tanggung jawab seorang ibu kepada puteranya, maka masa hidup selanjutnya sampai hari aja aku bersedia berjerih payah di demi kebahagiaannya. Dia sendiri sih cukup mampu berjuang dalam kehidupan, dia cukup mampu berdiri sendiri, kau tidak perlu khawatir baginya, bagaimana keadaannya sekarang? Yang tanya Guat Hoa Hujin penuh prihatin. Jauh lebih baik, sahut Keng Pan, cuma tenaganya saja yang belum pulih, luka-luka yang diadari tak amat parah, untunglah dia terjungkal jatuh ke dalam air dari tempat ketinggian, namun terlanda batu besar pula sehingga seluruh badannya lecet dan penuh luka-luka. Sungguh aku menjadi kurang paham, mengandala wekangnya yang ampuh itu, kira bagaimana dia bisa berlaku begitu ceroboh berkerut kulit muka Guat Hoa Hujin, namun dengan perlahan ia menyahut, aku sendiri pun tidak tahu. Ingin nanti aku tanyakan hal ini kepadanya sekarang tak perlu dikhawatirkan lagi, mungkin Li Ui Hieu memberi makan empedu ular yang kasiatnya bisa menghidupkan orang di ambang kematiannya. Baru tadi ku beri minum darah ular sanca yang amat berguna, beberapa hari lagi tentu kesehattaannya bisa semibuh seluruhnya, terima kasih akan rawatanmu. Bisakah aku bertemu dengan Choa Sin? Tanya Guat Hoa Hujin. Hujin tidak perlu susah bercapek lelah, sebentar lagi Chia Sin akan keluar menemui kalian untuk apa dia hendak bertemu dengan kami. Masakah Hujin lupa? Bukankah kalian punya janji yang belum ditepati sama Choa Sin? Jadi Choa Sin adalah makhluk aneh yang berulang kali mengatur tipu daya hendak mencelakai kami itu. Berkerut alis kengpan, ujarnya. Bila berhadapan dengan Choa Sin aku harap kalian bersikap cukup hormat kepada beliau. Kenapa Omelisa Hang, hampir saja dia merenggut nyawa kami, sekali-kali Choa Sin tiada berniat mencelakai jiwa kalian, tipu dayanya itu tidak lebih hanyalah untuk menjajal sampai di mana tingkat kepandayan silat kalian. Bila kalian benar-benar terjebak di dalam sumber itu, pasti Choa Sin akan menolong kalian, Lisa Hang masih kurang terima, katanya. Lalu bagaimana dengan ular berbisanya yang dia lepas hendak menyerang kami? Ular-ular itu hanyalah jenis ular yang tidak begitu jahat bisanya, dibanding dengan ular di atas badanku ini, entah betapa kali lipat bedanya. Ular-ular itu paling-paling hanya membuat kalian sedikit terluka, apalagi Choa Sin punya obat pemunahnya yang mustajab, betapapun jiwa kalian tidak sampai dikorbankan aku tidak percaya dengusli sa'ang uring-uringan. Kalau tidak percaya boloh kau tanya kepada ihye uliu ihye u mencebirkan bibir, katanya, ucapannya mem, tidak salah, sekali-kali Choa Sin tidak akan melukai seorang perempuan. Terutama perempuan yang rada cantik dan bisa mensilat, dia ingin mengumpankan seluruh perempuan di dunia ini tak peduli tua muda asal cantik dan bisa mensilat di dalam jen Choa Kok ini, apakah ilmu silat Choa Sin amat tinggi tanya Guat Hoa Hu Jin. Bukan maha tinggi, malah tidak terukur tingginya. Maka aku peringatkan kepada Hu Jin lebih baik kau tidak bermusuhan dengan Choa Sin. Guat Hoa Hu Jin berpikir sebentar, lalu berkata asal dia tidak melukai puteraku, sudah tentu aku tidak bermusuhan dengan dia tapi ku dengar, soal itu bisa diselesaikan dengan lain care-care apa sekarang aku belum tahu, tapi pelan-pelan pasti akan dapat kita pikirkan care yang cukup sempumah demi kebaikan kedua belah pihak belum lenyap suaranya, dari kamar sebelah dalam tiba-tiba aku mandang suara dingin. Sekali-kali tidak akan terjadi care sempumah yang menguntungkan kedua pihak. Dalam dunia ini hanya terdapat seekor ular wulung bertanduk tunggal, aku pun hanya punya kesempatan bagus lagi sekali saja untuk pulih menjadi manusia biasa, maka betapapun aku tidak akan melepaskan bocah itu Guat Hoa Hu Jin dan Li Sa'ang membalik badan bersama, berbareng pula mereka menjerit ngeri. Kalau tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri, sudah tentu mereka tidak akan mau percaya bahwa di dunia ini terdapat makhluk aneh macam ini. Itulah makhluk aneh yang berkepala manusia berbadan ular. Rambut di atas kepalanya awut-awut dan kaku seperti duri landak, selebar mukanya tumbuh jambang bau tebal, mulut, kuping, metu dan hidungnya persis seperti dengan manusia, malah perawakannya kelihatan kering dan gagah, badan sebelah atas telanjang, daging ototnya keras bergempal, kedua lengannya kelihatan besar dan bertenaga, dari sebatas dada bentuknya mirip seperti manusia umumnya. Akan tetapi tubuh bagian bawah mirip benar dengan ular berekor cabang 2. Sebatas pinggang terus ke bawah badannya tumbuh sisik-sisik binatang yang memancarkan sinar kemerahan, meski kedua kakinya melempang ke tanah, namun kenyataan merupakan dua ekor ulari yang bercabang. Dari atas semakin bawah mengecil dan lembut, tempat yang menyanggah tanah cuma sebesar ibu jari. Dari sikap dan kelakuan kedua orang ini makhluk aneh itu sudah paham akan perasaan hati mereka. Di tengah jengek tawair mukanya mengandung perasaan hampa dan sedih, katanya dengan rasa penasaran kalian sudah melihat jelas belum? Aku inilah Choa Shin, manusia di antara ular, malaikat di antara manusia saking kaget dan ngeri guat Hoa Hu Jin dan Li Sa'am setian lamanya belum mampu bersuara. Choa Shin bergelak tertawa, serunya, maka aku suka pada perempuan yang bisa main silat, nyali mereka jauh lebih besar, tidak bakal begitu melihat aku lantas jatuh semaput, terutama kalian berdua sungguh harus dipuji cukup hanya menjerit saja. Masih kuingat pertama kali ihyeu melihat aku, saking kaget ia jatuh kelengar, setelah menenangkan hati, berkatalah guat Hoa Hu Jin, kalau sebelum ini aku tidak mendengar cerita mereka, begitu melihatka secara mendadak, tidak urung pasti jatuh semaput juga, Choa Ing menjadi rada kecewa, ujarnya, kalau begitu, tiada seorang pun dalam dunia ini yang melihat diriku, tak akan ketakutan rasa takut Li Sa'am sudah lenyap, segera ia menyela bicara, bentuk seperti tampangmu ini, kalau tidak mau dikata tidak menakutkan orang. Masakan bukan sesuatu hal yang lucu belaka, bohong sentak Choa Shin sambil langkat kepala, kenyataan ada orang yang setelah melihat aku bukan saja tidak takut, malah sikapnya amat ilmen terhadapku, Li Sa'am tidak percaya, katanya. Kalau benar ada manusia seperti itu, nyalinya itu sungguh keliwat besar. Kenapa tidak? Bukankah gadis cilik itu kemarin masih berada sama kalian? Li Sa'am melengat, tanyanya, gadis cilik maksudmu lingkoh? Tepat. Gadis kecil ini adalah gadis lincah yang menyenangkan yang pertama kali kutemui selama hidupku ini, jikalau bukan dia yang minta pengampunan bagi kalian, sikapku tidak akan begitu sungkan terhadap kalian. Li Sa'am tertawa dingin, baru saja ia hendak mendebat, keburu Guat Hoa Hu Jin menyela bicara, kami datang tanpa mengandung maksud-maksud jahat, tujuan kami adalah mengejar unta itu sehingga masuk lembah ini, tanpa sengaja, Coa Sin tertawa aneh, ujarnya, akhirnya kalian tahu juga bahwa bocah itu berada di dalam lembahku ini, lantas ingin menolongnya keluar bukan Guat Hoa Hu Jin manggut-manggut, sahutnya, benar, maka kami harap Coa Sin suka memberi pengampunan kepadanya. Melepasnya keluar, tidak mungkin sahut Coa Sin tegas, gadis kecil itu juga minta pengampunannya kepadaku, tapi aku tidak bisa menyetujui sedapat mungkin Guat Hoa Hu Jin menahan sabar, pintanya lagi. Bukankah ia tak berferbuat sesuatu kesalahan terhadap kau, meski tidak berbuat salah terhadapku, namun ia sudah melanggar dua laranganku, bagaimana harus menjelaskan ucapamu ini Coa Sin menggaruk-garuk rambutnya yang awut-awutan, lalu pelan-pelan menggeser rekor ular yang menyanggah badannya, katanya, pertama, dia adalah seorang laki-laki, selama hidupku paling membenci laki-laki. Laki-laki di dalam jenco aku ini melulu umpan ular tiaraanku, tiada seorang pun yang pernah hidup meninggalkan tempat ini. Tak tahan lagi Guat Hoa Hu Jin menjadi gulsar, dan beratnya, perbuatan ini boleh dikata keluar batas bagi seorang yang sudah pikun dan menjadi gila, Coa Sin terbahak-bahak serunya, hal itu masih merupakan urusan kecil, laranganku ini ku tegakkan sendiri, boleh pula ku batalkan juga, Kempan dan Ihyeus memintakan ampun bagi jiwanya, bukannya tidak boleh ku lepas dia, cuma dia sudah menelan ampedu ular wulung bertanduk tunggal, sehingga kedua ekorku ini tidak bisa semiuh menjadi kaki seperti manusia umumnya, Guat Hoa Hu Jin lantas menjengek dingin. Debatnya, tampangmu ini memang sudah terjadi sejak kau dilahirkan, mana mungkin disembuhkan lagi, kurang ajar kau maki Coa Sin Murka, siapa bilang tampangku ini sejak dilahirkan, sebetulnya aku pun seorang manusia normal seperti kalian pula, masakah keadaanmu sekarang adalah perbuatan manusia pula tanya Guat Hoa. Sudah tentu perbuatan manusia, aku kena ditipu dan dijadikan percobaan sehingga menjadi bentukku sekarang, siapa dia tanya Guat Hoa Hu Jin mencelos dan heran. Dia ibuku, gerang Coa Sin dengan penuh hamarah. Ibumu, kenapa dia berbuat sekeji itu sikap Coa Sin menjadi kasar dan marah-marah, suaranya keras dan lantang, tidak perlu kau tahu hal itu. Yang terang untuk memulihkan badanku seperti manusia normal menelannya, maka aku harus berusaha mengembalikan kembali empedu itu sudah setian lama ditelan ke dalam perutnya, kasiat obat sudah bekerja dan terbaur di dalam badannya, care bagaimana kau bisa mengambilnya? Coa Sin menyeringai dingin, jengeknya, sudah tentu aku punya caraku sendiri. Kasiat obat empedu ini meski berhasil merengut nyawanya dari jurang kematian namun yang bekerja hanyalah satu persepuluh saja. Kasiatnya yang asli justru makin tersekam di dalam badannya, meski masih tersekam di dalam badannya, namun tentu berpencari segala sendi-sendi tulang dan urat nadinya, kecuali kau menelannya bulat-bulat, kalau tidak-tidak mungkin kau bisa mengambil sisa kasiat obat empedu itu dari dalam badannya, menelan bulat terang tidak bisa, kalau menggunahnya sampai hancur lulu masakah tidak bisa kulakukan, apa selali sehong? Berarti kau menggunakan care yang begitu keji untuk menghadapinya sebaliknya kuat hoa hujin berlaku amat tenang ujarnya ku kira tiada gunanya, kasiat empedu yang tersekam di dalam badan itu tentu sudah berakar di dalam tubuhnya asal, kau mematahkan sebuah tangan atau kakinya, yang berada di bagian lain pun akan ikut buyar dan tiada gunanya lagi, paling-paling hanya bisa memperoleh sebagian kecil saja dari seluruh kasiat obat yang kau kehendaki membalik di jimat tuco asin, katanya agaknya kau cukup paham di dalam bidang ini, maka itu ku nasihatkan pada kau, jangan kau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirimu sendiri, kau anggap aku ini seorang bodoh. Ucapanmu ini masih berguna untuk menipu orang lain, kuat hoa hujin menarik muka katanya. Aku bicara secara kenyataan siapa bilang menipu orang kau masih berpura-pura pikun, bicara secara terus terang. Untuk menyedot kasiat obat mempedu di dalam badannya itu, aku tidak perlu banyak memeras keringat, malah tidak perlu aku melukai sedikitpun kulitnya sudah tentu, aku tidak perlu pula merenggut nyawanya, maksudmu, kau hendak menggunakan siap leong chi hoat, akhirnya kau sendiri yang mengatakan apakah yang dinamakan siap leong chi hoat, tanya keengpan dengan tak mengerti. Guat hoa hujin menarik muka tanpa bicara sebaliknya choi sin bergelap tertawa, serunya, siap leong chi hoat amat gampang yaitu di waktu dia tidur berkecukupan, semangat dan tenaganya penuh gairah, di saat hawa positif dalam tubuhnya bergelora karena sentuhan dari luar yang membangkitkan hawa nasunya, aku berkesempatan bisa menyedot kekuataannya itu. Mungkin cukup satu bulan saja, bukan saja bisa kusedot seluruh kasiat obat empedu itu, malah daya gunanya jauh lebih besar dan berharga. Kengpan masih kurang paham, adalah ketiga perempuan yang lain sama berubah air mukanya, terutama Lisa Hong karena ilmu latihannya justru mengutamakan kekuatan perpaduan antara negatif dan positif dari aliran sesat yang nyeleweng, bagaimana baik buruk terhadap ilmu macam itu dia paling paham. Maka dia dulu berteriak, perhitunganmu ini mungkin bisa gagal total, koan kongcu berjiwa murni dan sulit terpengaruh oleh kekuatan luar, pertahanannya amat kuat dan suci bersih terutama luakangnya sudah mupuk. Dasar kekuatan yang luar biasa dalam ajaran yang lurus segala gempuran dari luar, Jangan harap bisa meluluhkan sanubarinya tepat sekali omonganmu, ujar Cho Asin tertawa lebar. Sudah dua hari ini ku selidiki kondisi bocah itu, memang dia tak lain tak bukan laksana sebuah batu jade asli yang sudah gembelengan, semakin murni hasil yang ku capai semakin besar. Besar pun tidak berguna dan tidak bisa membangkitkan nafsu wirahinya, maka caramu itu pun tidak akan berguna tidak menjawab, tapi matu Cho Asin melirik ke arah Keng Pan sambil berseritawa. Tergerak hati Lisa Hang, cepat ia berkata kepada Keng Pan. Nona Keng, katamu setiap hari kau berikan kongcu minum darah ular sanca, Keng Pan melongot, sahutnya tidak mengerti ya, Cho Asin yang menyuruhku berbuat demikian, Lisa Hang semakin gugup, tanyanya, Cho Asin masih menyuruh kau melakukannya lagi tiada care lain, kata Cho Asin bila ada kerjaan apa-apa, dia suruh aku ajak dia berbicara dengan muka serius berkata pula Lisa Hang Nona Keng, kalau kau tidak ingin menjeritkannya, dan yang penting lebih baik mulai sekarang jangan kau menemui dia lagi, kenapakah sebetulnya tanya Keng Pan tidak mengerti. Darah ular sanca dapat membantu dan menyehatkan badan, mungkin maksudmu baik, namun tanpa kau sadari kau malah mencelakai dia. Memang darah ular sanca dapat mempercepat memulihkan kesehatannya, tapi sifat darah kean kongcu seorang kuncu, karena di bawah pengaruh obat-obatan, menghadapi kau yang berwajah begitu ayurupawan, tentu tidak akan kuasa mengendalikan diri lagi, lalu apakah yang akan terjadi tanya Keng Pan lebih lanjut masih belum paham. Dapat membuatnya sulit mengekang kesadaran dan berahinya, kalau itu sampai terjadi kebetulan masuk perangkap yang diatur mahluk tua bangkotan ini, satu bulan kemudian, walau kean kongcu tidak mati, badannya menjadi kurus tinggal kulit pembungkus. Tulang, meski ada obat gowata pun tidak akan bisa menolongnya, dengan rasa curiga Keng Pan berpaling ke arah Coa Sin, tanyanya, Coa Sin. Benarkan seperti yang diucapkan kira-kira memang demikian, tapi Coa Ki soal ini menyangkut cita-cita dan harapanku selama hidup ini, aku percaya kau pasti akan membantu aku, Keng Pan tertunduk merenung, agak hanya ia tenggelam dalam perang batin. Coa Ki Coa Sin coba membujuk. Bukankah kau merasa hidup di dalam pengasingan ini terlalu sunyi, kau selalu minta padaku untuk keluar melihat dunia ramai. Setelah badanku menjadi normal kembali, kita akan bisa keluar dengan bebas dan leluasa, Keng Pan termenung cukup lama, akhirnya ia berkeputusan bulat. Coa Sin. Kau merawat dan mengasuh aku selama puluhan tahun mempelajari ilmu silat tingkat tinggi kepadaku lagi, sudah sepantasnya aku membalas budimu ini. Coa Sin bergelak tertawa, serunya puas dan bangga. Coa Ki, kau benar-benar anak yang baik, kelak aku akan lebih baik terhadap kau, akanku didik kau menjadi seorang tokoh nomor satu tanpa tandingan di seluruh jagad ini, kau akan menjadi wanita tercantik pula di seluruh dunia, tapi alis lentik Keng Pan berkerut, katanya dengan berlinang air mata, tapi Coa Sin. Aku tidak mau disuruh mencelakai Kuan Kong Chu, Coa Sin melongo sejenak, teriaknya keras. Kenapa aku pun tidak tahu, cuma hatiku tidak tega untuk mencelakai Kuan Kong Chu, dia adalah seorang yang baik hati. Coa Sin berjingkrak busar serunya, jadikah suka melihat aku cacat seumur hidup. Masih kurangkah kebaikanku terhadap kau, Coa Sin? Kau sendiri tidak kena dirugikan apa-apa, paling-paling tidak menjadi manusia normal, kau lepaskan saja Kuan Kong Chu, aku akan menemanimu di dalam lembah ini seumur hidup, berubah air muka Coa Sin, katanya dengan seringai sadis baik. Coa Ki sungguh kau amat baik. Selama sepuluh tahun ku tanamkan budi kepada kau, namun kau tidak ungkulan dibanding pertemuan hanya tiga-empat hari belaka. Sebetulnya aku hanya membenci laki-laki, hari ini terpaksa aku harus membenci perempuan pula, tiba-tiba Kang Pan menangis gerung-gerung, katanya tersendat. Coa Sin, apapun yang kau minta kau lakukan, pasti kulaksankan, cuma jangankah suruh aku mencelakai Kuan Kong Chu, kalau tidak, kau bunuh aku saja, sekian lama rona muka. Coa Sin berganti-ganti, mendadak berubah sabar lagi, katanya tertawa Lebarjian Cakok selamanya tidak pernah membunuh perempuan, aku tak akan melanggar undang-undang ini meski sudah terdesak seperti ini. Sudahlah, jelas kau tak mau membantu aku, aku pun tidak perlu harus minta bantuanmu, mendengar nada bicaranya sudah lembek semua orang menyangka orang sudah merubah niatnya. Siapanya Nadia masih tetap tidak mau melepakan Kuan San Guad. Cepat Kuat Hoa Hu Jin bertanya, kau masih punya care apa caranya, masih cukup banyak selakengpan dengan keheranan apakah kau hendak menggunakan perempuan lain. Kecuali kau, dalam Jen Choa Ko ini tiada perempuan lain yang dapatku peralat, mendadak Liu Iheu bersuara tegas, ada saja. Aku, Sumui. Kau, teriak Li Sehong. Aku kenapa? Kuan San Guad pernah menolong aku, aku pun pernah menolong Li Ahutang Priutang ini sudah lunas, Budi hilang dendam semakin membara Sumui. Kauan Kong Cup punya dendam apa terhadapkah siapa bilang tidak? Dia menolak lamaranku, membuat malu di hadapan orang banyak ingin rasanya aku menyiksanya, kini tibalah saatnya, Sumui, aku tahu kau tidak bicara menurut keinginanmu dan Sanu Barimu, kau bisa menolongnya dari air, terima dimarahi kau berikan empedu ular itu untuk mengobatinya, ini membuktikan bahwa cintamu masih belum pudar, kaku dan dingin seraut wajah Liu Iheu dengusnya. Lain dulu lain sekarang, keparat itu memang keterlaluan. Terhadap Choaki yang baru bertemu dua hari saja, ia menerocos seperti burung. Deu ajak bicara dengan gak aku yang telah menolong jiwamu. Malah menyapa pun tidak terhadapku. Lalu ia berpaling ke arah Choa Sin, sambungnya, Choa Sin. Dengan sukarlah aku mohon biarlah aku yang mewakili Choaki melaksanakan tugas itu. Choa Sin berpikir sebentar, mendadak ia tersenyum, ujarnya, Iheu. Orang sering bilang manusia paling jahat adalah jiwa perempuan, keadaanmu sekarang merupakan bukti yang nyata, tapi aku tidak bisa mempercayai kau kenapa seruliu Iheu. Tidak percaya ya tidak percaya, kau pun tak perlu cerwet lagi, kalau aku menyerahkan tugas ini kepada kau, bukan mustahil menjual kepercayaanku kepada kau liu Iheu. Iheu melotot berapi api ke arahnya terus putar badan tinggal pergi. Kau hendak kemana Choa Sin berteriak. Toh kau tidak percaya kepadaku, peduli lagi turut campur urusanmu, Iheu, aku paham akan maksudmu, tapi ku peringatkan kepada kau, tempat di mana bocah itu terkurung, sekelilingnya ada aku atur penjagaan dari ular-ular yang paling jahat. Bisanya sekali kena tergigit, aku sendiri pun tak kuasa menolong, apalagi kau liu Iheu terlongong, benar juga ia berdiri di sana tak berani bergerak lagi. Sesaat keadaan menjadi kaku, semua sama berdiri diam tangga bersuara atau bergerak, tapi akhirnya Guat Hoa Hu Jin yang membuka kesunyian. Choa Sin, sebetulnya dengan care apa kau hendaki anakku care semula, apapun yang pecah di aku tidak akan membatalkan niatku, jelas kau sudah tidak punya orang yang dapat kau peralat, bagaimana kau akan melaksanakan rencanamu tiada orang yang dapat ku peralat, memangnya aku tak bisa menggunakan ular. Ular dapat ku kendalikan dan mereka tak akan berani membangkang perintahku ular, semua orang sama-sama menjerit kaget. Benar, orang tidak bisa digunakan, terpaksa aku menggunakan ular. Akanku pilih jenis ular yang paling cabul dan suka bersetubuh, setiap hari dalam waktu dan jangka tertentu supaya mereka bersetubuh di hadapan bocah itu. Akanku gunakan adegan romantis ini untuk membakar nafsu birahinya. Care ini pasti tidak akan gagal, kuduga jauh lebih bermanfaat daripada menggunakan manusia, cuma hasil yang kuperoleh saja rada berkurang. Meski caraku ini rada memalukan, namun keadaan memaksa tiada pilihan lain untuk aku bertindak, sekarang masih ada care apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah perbuatanku ini berubah hebat. Air muka guat hoa hujin, mendadak ia mencabut pedang pendekannya, teriakannya kalap berani kau melakukan rencanamu biar ku bunuh kau lebih dulu coa sin gelak-gelak. Air mukanya menunjukkan rasa menghina, cemoohnya, lebih baik kalau kau tidak bertingkah terhadapku, kalau menggunakan ilmu silat atau pedang, selamanya aku tidak pernah memikirkan lawan yang tangguh dapat melawan aku, ku nasihatkan lebih baik simpanlah tenagamu, jangan kau bikin aku marah, meski tidak akan ku rengut jiwamu. Paling tidak akan ku siksa kau guat hoa hujin tidak banyak bicara lagi, tiba-tiba pedangnya menusuk ke depan mengarah dada orang. Coa sin berdiri tegak tanpa bergerak, tiba-tiba ia angkat sebelah kaki kanan yang mirip ekor ular itu, ringan-ringan saja ia menepuk dan menggulung, tahu-tahu guat hoa hujin tergentak mundur beberapa langkah. Karuan guat hoa hujin tercengang, selamanya belum pernah ia menghadapi kar, tempur yang aneh dan lucu ini. Bagaimana olok Coa sin, jangan kata kau tidak mampu menusuk aku, meski kau kena menusuk tidak akan mampu melukai aku. Guat hoa hujin membentak pedang pendekannya meluncur lagi menusuk ke lambung sebelah kiri. Lagi-lagi Coa sin hanya menggerakkan kaki panjang yang berbentuk buntu tular, cepat sekali terbang ke atas terus menggulung dan telak sekali melibat batang pedang, sehingga pedang pendek guat hoa hujin tergubat dan tidak mampu bergerak lagi. Lekas ya! Membetot dan menarik mundur sekuatnya namun sedikit pun tidak bergeming. Coa sin terbahak-bahak serunya, silahkan kau cari bantuan asal kau dapat pedangmu, boleh aku mengaku kalah, hujin, biarku bantu kau tanpa ayau li sakhang segera memburu maju. Guat hoa hujin mengeleng kepala menolak, katanya dengan muka dingin kaku. Coa sin. Apakah ucapanmu dapat dipercaya? Coa sin melengak sahutnya, sudah tentu kata-kataku selamanya masuk hitungan. Kalau kau benar-benar kalah bagaimana belum pernah aku memikirkan persoalan demikian. Lekas sekarang kau pikirkan dulu, biarku tunggu jawabanmu melihat orang bicara sungguh. Coa sin menjadi sangsi akan kebenarannya, sejenak ia berpikir lalu berkata, kalau kau bisa mencabut pedangmu, apapun yang kau minta bolehlah ku terima seluruhnya baik. Banyak orang menjadi saksi, jangan kau nanti pungkir janji mendadak ia kerahkan tenaga pada telapak tangannya, pedang pendek itu mendadak bisa mengkeret sendiri menjadi lebih kecil. Secara tiba-tiba pula ia lalu menarik sekuat tenaga. Coa sin berteriak. Barang bagus. Tak nyana pedangmu ini bisa menselap juga, ekornya tiba-tiba dikencangkan pula belitannya, sementara pedang pendek sudah mengkeret semakin kecil menjadi seutas tali panjang kira-kira dua kali lebih, namun hanya kuasa tertarik separuhnya, ujungnya kena dibelit lebih kencang pula oleh ekor ular orang. Akan tetapi dengan pengerahan tenaga menarik dan membetot, cahaya batang pedang semakin mencorong terang, tajamnya berlipat ganda pula secara tidak terduga, berhasil mengiris luka sisi kulitnya yang tebal itu, melalui batang pedangnya yang panjang mengalir keluar cairan merah berketes-ketes, itulah darah segar. Seketika muka Coa sin mengunjuk kemurkaan yang luar biasa, tiba-tiba ekornya semakin mengencang, menggulung ke dalam lalu mengendal keluar lagi. Kewatan kuat Hoa hujin merasa dari batang pedangnya tersalur gelombang tenaga yang mahal kuat melawan tenaga betotannya, sehingga tanpa kuasa ia mempertahankan cekalannya pada gagang pedangnya, sambil menjerit kesakitan badannya mencelat terpental jauh sekali. Sigap sekali Lisa Hang memburu maju menyanggah badannya, tampak buat Hoa hujin pucat pasi, pelapak tangan kanan yang mencekal gagang pedang lecet berlumuran darah, tergetar pecah oleh tenaga lawan. Berhasil merebut pedang Coa sin lalui mengambil pedang itu serta diamat-amati bolak-balik, tiba-tiba kedua tangan memotes, keletak pedang pendek itu dipuntir kutung menjadi dua potong, tangan terayun terus dilempar jauh-jauh dengan mengeluarkan suara nyaring membentur batu gunung. Serunya dengan penuh kebencian, kiranya kau mengandal pedang aneh itu, maka berani mengajukan perjanjian dengan aku, sambil menahan rasa kesakitan pada telapak tangannya lekas buat Hoa hujin memburu maju menjemput kutungan pedangnya, serta berteriak bengis, makhluk keparat. Berani kau merusak pedang pusakaku, kalau tidak membuat badanmu hancur lebur, aku bersumpah tidak jadi manusia perempuan jalan Coa sin pun menjadi gusar, sudah melukai aku masih berani sesumbar kurang ajar, rasakan hajaranku yang setimpal. Melihat Coa sin marah-marah dan hendak melabrak buat Hoa hujin, kengpan menjadi gugup, lekas ia berterik maju. Coa sin kau, jangan khawatir Coa sin menyeringai dingin jen Coa kok selamanya tak akan membunuh wanita, aku tidak akan melanggar undang-undangku ini. Hukuman mati boleh dibatalkan, siksaan berat harus dia rasakan, aku harus menghukumnya berat untuk melampiaskan rasa penasaranku, kira bagaimana kau hendak menghukum di atanya, kengpan gelisah. Aku tidak pernah menghukum wanita, demikian sahut Coa sin setelah tertegun sebentar. Aku sendiri pun tidak tahu hukuman apa yang cukup setimpal, sudahlah biarku tampar pipinya pulang pergi saja, dengan mendelik dan kering Guat Hoa hujin membentak. Berani kau menyentuh aku agakannya Coa sin terpengaruh akan membawa orang, sejenak ia merandek, akhirnya dia berkata tertawa. Kenapa aku tidak berani dibarengi ancamannya telapak tangannya melayang menampar ke mukanya. Guat Hoa hujin insyaf bahwa ilmu silat lawan teramat tinggi untuk menghindari penghinaan ini, terpaksa dia berlaku nekat, pedang kutungan sendiri ia angkat teras menghujan ke ulu hati sendiri. Karuan kejut Li Sakhang bukan kepalang, lekas ia menubruk maju berusaha merebut pedang kutung itu serta berteriak, Hujin. Kenapa harus cari jalan pendek, tangan Guat Hoa hujin kena dicengkram oleh Li Sakhang, sementara telapak tangan Coa sin juga karena adanya gangguan ini teracung di tengah udara tidak jadi ditamparkan turun. Sesaat lamanya semua orang sama berdiri terlongong, akhirnya Guat Hoa hujin berkata rawan. Nonali, lepaskan tanganku, coba kau pikir, bila mahluk aneh ini benar-benar menampar pipiku, ada lebih baik aku mati saja, Li Sakhang dapat memaklumi perasaan orang, akhirnya ia melepaskan tangannya, tak nyana gerak-gerik Coa sin teramat cepat, entah bagaimana jari-jari tangannya berkembang dan berkelebar, tahu-tahu pedang kutungan di tangan Guat Hoa hujin sudah direbutnya, bersama itu sebelah tangan yang lain bergerak pula secepat kilat, kontan jalan darah Li Sakhang dan Guat Hoa hujin kena tertutup. Seperti batu-batu keduanya berdiri tegak tidak bergembing lagi. Coa sin melempar kutungan pedang itu jauh-jauh. Lalu bergelak tertawa sepuas-puasnya serunya. Kau perempuan ini sungguh bandel dan keras kepala, selamanya aku amat sungkan menghadapi perempuan, hari ini betapapun harus kutampar dua kali pipimu, akan kulihat sampai di mana rasa kebencianmu terhadapku. Jalan darah Guat Hoa hujin tertutup sehingga badannya tidak mampu bergerak, namun pendengarannya masih bisa bekerja, ia tahu penghinaan paling besar tidak mungkin terhindar lagi. Terpaksa ia limpahkan rasa gusar hatinya dengan pelototkan matanya yang berapi-api. Di selangi seringainya yang dingin, Guat Hoa hujin sudah angkat telapak tangannya pula, baru saja hampir diturunkan, mendadak dari sebelah belakangnya mementak sebuah suara laksana geledek mengguntur. Makhluk keparat. Berhenti Coa sin berpaling ke belakang dengan melongot, tampak di ambung pintu berdiri tegak koansan Guat yang memegang senjata gada emasnya berkaki satu. Air mukanya menampilkan kemurkan yang berapi-api, sikapnya yang garang ini mengunjukkan wibawa agung yang tidak boleh ganggu usik. Sekilas dia melongo baru Coa sin bersuara. Bedebah kau. Kera bagaimana kau bisa keluar ke ansan Guat tidak hiraukan pertanyaan orang, malah dia berpaling dan katanya lingkoh. Lekas kau bebaskan jalan darah ibuku dengan lisian cuh siapapun tidak akan menduga ke ansan Guat maka muncul dalam keadaan yang kritis ini, terutama Coa sin, hampir dia tidak percaya anak muda ini bisa lolos dari kamar tahanan yang berkepung berbagai jenis ular berbisa tanpa kurang suatu apa. Secara diam-diam lingkoh segera menyelingap ke sebelah sana, beruntunnya membebas jalan darah Guat Hoa hujin dan lisat hang yang tertutup, tak lama kemudahan mereka sudah bisa bergerak lagi seperti sedia kala. Kalau lisat hang masih berdiri menjublek di tempatnya, adalah Guat Hoa hujin segera memburu ke arah Coa san Guat serta berteriak. Nah, kau, sekali raih ya peluk lengan anaknya yang besar kuat dan keras berotot, pancaran matanya penuh rasa prihatin dan rasa cinta kasih yang tak terhingga. Coa san Guat sendiri juga terpengaruh akan pertemuan yang tidak terduga ini, sesaat ia menenangkan hati, serta katanya, Bu, kau minggir dulu, biarku hadapi makhluk keparat ini hati-hati nak. Dia amat lihai bukan soal, aku tahu seluruh badannya terbungkus sisik tebal yang tidak mempan senjata, tapi aku percaya dia tidak akan kuat menahan pukulan Kim Sin kaki tunggal di tanganku ini. Guat Hoa hujin masih agak khawatir, namun Coa sin sudah mendesak maju seraya menyeringai lebar, tidak bisa dia memeluk lengan keansan Guat lagi sehingga mengganggu. Gerak-geriknya terpaksa ia lepas tangan dan mundur ke samping. 7-8 kaki di hadapannya Coa sin menghentikan langkah, matanya memancarkan sinar beringas buas bentakannya keras, Anak keparat, care bagaimana kau bisa keluar lari dari kamar tahananmu masakah ular-ular busukmu itu mampu mengurung aku berdebah. Jangan kau tak kabur, ular-ular dalam kamar itu cukup berkelebihan untuk menghadapi pasukan tentara ribuan orang, kalau kau tidak mendapat bantuan dari luar sekali-kali sulit aku percaya kau dapat meloloskan diri, terserah kau mau percaya, yang terang aku sudah berada di sini.